Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sandang In Seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail dan judul video ini, saya akan membahas tentang percelanaan Di video kali ini, jenis celana yang saya akan bahas adalah celana fatigue Celana jenis ini cukup diminati oleh kaula muda Nah, fatigue pants punya ciri khas pada saku depan yang bentuknya persegi dan cukup besar Selain itu, celana jenis ini biasanya punya potongan bukaan bawah kaki yang longgar Ada pun beberapa bahan yang suka dipakai pada fatigue pants ini, yaitu bahan cotton twill, denim, atau ripstop Model dan variasi pada fatigue pants ini cukup beragam dan menarik Nah, fatigue pants cocok untuk kalian pakai dalam berbagai kegiatan Yang pasti, celana ini bisa jadi salah satu pilihan untuk melengkapi OOTD kalian agar tetap modis Ya, oke langsung saja, ini dia Saya akan merekomendasikan 10 fatigue pants dari brand lokal yang tersebar di tanah air Yang pertama, ada fatigue pants dari Super Ego Celana dengan detail dan bahan yang berkualitas Persembahan brand ini bisa banget kalian coba di berbagai aktivitas Fatting pants keren dari Super Ego bisa kalian dapatkan dengan harga Rp 499.000an Yang kedua, ada fatigue pants dari Hoya Fields Model yang unik pada artikel fatigue pants persediaan brand ini cocok buat kalian yang ingin tampil kekinian Selain itu, detail cananya juga oke Fatting pants dari Hoya Fields bisa kalian kemas dengan harga Rp 379.000an Yang ketiga, ada fatigue pants persediaan Outreach Bahan ripstop yang dibuat menjadi fatigue pants dari brand ini Pasti nyaman untuk kalian gunakan sehari-hari Fatting pants simple dengan beberapa varian warna dari Outreach bisa kalian check out Dengan bandrol Rp 210.000an Lanjut yang keempat, ada fatigue pants dari Wise Fatting pants koleksi brand ini dibuat dengan bahan yang berkualitas dan detail yang api Hangout kalian bakalan tetap modis dengan fatigue pants brand ini Wise memberi harga pada celananya ini Rp 189.000an Oke yang kelima, ada fatigue pants dari Hammerstead Brand ini merilis fatigue pants dengan bahan cotton twill yang oke punya Modelnya simple cocok untuk pelengkap outfit casual kalian Fatting pants dari Hammerstead bisa kalian bawa pulang dengan bandrol Rp 350.000an Yang keenam, ada fatigue pants persembahan Bespoke Project Artikel celana dari Bespoke punya kualitas bahan yang api serta punya kesan vintage Celananya ini juga punya daya tahan yang bagus Fatting pants ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp 450.000an Lanjut yang ketujuh, ada fatigue pants dari Airplus Airplus punya koleksi fatigue pants dengan bahan cotton twill yang bagus dan detail celana yang oke punya Selana dari brand ini bisa banget menemani keseharian kalian dan tetap modis Fatting pantsnya ini diberi harga Rp 449.000an Yang kedelapan, ada fatigue pants koleksi Humble Zinc Fatting pants persediaan Humble Zinc ini punya kualitas yang oke Ditambah variasi grafik printing yang membuatnya tampak lebih menarik Humble Zinc membandrol artikel fatigue pantsnya ini Rp 475.000an Oke yang kesembilan, ada dari Jimmy & Martin Brand yang lekat dengan koleksi denim pantsnya ini Juga menyediakan fatigue pants dengan bahan yang berkualitas Serta detail yang oke punya Nah, fatigue pants dari Jimmy & Martin ini diberi harga Rp 429.000an Terakhir yang kesepuluh, ada fatigue pants dari Moro Sky Moro Sky merilis fatigue pants dengan beberapa varian warna serta kualitasnya juga oke Celananya ini pasti pas untuk menemani aktivitas kalian Moro Sky memberi harga pada celananya Rp 220.000an Oke itu dia 10 fatigue pants dari brand lokal pilihan Sandang Inn Kalau kalian berminat dengan salah satu artikel fatigue pants yang sudah saya bahas di video ini Langsung saja kunjungi web atau official online shopnya Untuk link ada di kolom deskripsi Harga yang ada di pembahasan kali ini adalah harga normal dari masing-masing brand Dan pada saat video ini dibuat, ada beberapa brand yang sedang mengadakan promo Nah, untuk harga normal kemungkinan bisa berubah sewaktu-waktu Semoga kalian bisa mendapatkan fatigue pants keren yang kalian inginkan dengan harga terbaik Ya, sekian untuk pembahasan kali ini Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian dan materi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan stop jedag-jedug Terima kasih Terima kasih